Pemirsa, kembali saya Lucia Sahari menjumpai Anda dalam 811. Pemirsa, industri jasa keuangan dibangun di atas pilar kepercayaan. Tidak ada satupun lembaga keuangan yang bisa bertahan, bahkan yang besar sekalipun bila tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nah atas dasar itulah otoritas jasa keuangan atau OJK yang dibentuk sejak tahun 2012 terus membangun dirinya menjadi institusi yang bisa dipercaya masyarakat. Apa saja yang dilakukan OJK untuk menjaga integritasnya dalam otoritasnya sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan? Kita akan membahasnya bagi ini bersama Ibu Ilya Afianti, anggota Dewan Komisioner dan Ketua Dewan Audit OJK. Selamat pagi Ibu Ilya. Selamat pagi Mbak Lusi. Iya Ibu, tentunya sebagai lembaga negara OJK menyadari pentingnya ya menjaga kepercayaan masyarakat. Nah apa yang dilakukan OJK untuk itu Bu? Iya memang betul tadi trust itu kepercayaan masyarakat kepada OJK itu adalah modal penting bagi OJK. Oleh karena itu OJK betul-betul berusaha untuk mencapai kepercayaan penuh dari masyarakat ini. Di antaranya adalah kita pemberdayaan whistleblowing system, kemudian peningkatan fungsi anti-fraud dan gratifikasi. Dan kita betul-betul serius ya untuk menangani masalah ini. Nah whistleblowing system ini sejak kapan Bu sudah mulai diberlakukan begitu? Iya, diberlakukan sejak tahun lalu dan sejak 31 Maret itu kita revitalisasi ulang. Jadi kita memperbaiki sistemnya, kita perbaiki polanya sehingga memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan saluran ini. Oke, mungkin ada sebagian masyarakat yang belum tahu tentang whistleblowing system ini ya Bu. Bikin Ibu bisa jelaskan seperti apa sih sistem ini berjalan Bu? Ya, WBS ini merupakan sistem pelaporan untuk pelanggaran insan OJK. Jadi kalau masyarakat itu menemui di lapangan ada insan OJK yang tidak bekerja sesuai dengan ketentuan itu bisa dilaporkan ke WBS OJK. Oke, pengaduan seperti apa Bu misalnya? Ya, bisa saja kecurangan, kemudian penipuan, pembocoran informasi, pembiaran, melakukan pelanggaran, termasuk juga benturan kepentingan. Tapi kadang-kadang masyarakat ini bingung ya. Ada yang mau melaporkan ke OJK tetapi berkaitan dengan investasi bodong misalnya ya. Ya, betul. Kemudian penipuan, investasi, nah itu masuk ke dalam WBS. Nah ini kelihatannya memang harus diluruskan. Jadi OJK itu juga mempunyai pengaduan untuk konsumen yang berkaitan dengan industri jasa keuangan, yang berkaitan dengan produk industri jasa keuangan. Nah, satu lagi yang WBS ini itu berkaitan dengan pelaporan, dugaan pelanggaran oleh insan OJK. Oke, jadi sebenarnya berbeda begitu ya Bu ya. Nah, ini jadi kalau untuk WBS ini khusus hanya pelakunya adalah insan OJK. Nah, caranya seperti apa Bu? Kalau kita menemukan hal-hal seperti itu masyarakat misalnya. Ya, bisa membuka webnya OJK dan kemudian di situ ada gambar priwitan ya. Nah, di situ masyarakat bisa dipandu apa saja yang harus dilakukan. Oke, bisa melalui lain telepon juga atau bagaimana Bu? Kalau untuk WBS, ke sistem saya. Hanya melalui online saja? Nanti kalau sudah masuk ke konsultan itu bisa menggunakan lain telepon. Kalau dirasakan memang perlu. Oke, ada kekhawatiran bagi pelapor mungkin adalah identitasnya diketahui dan kemudian nanti efek jangka panjangnya bisa membahayakan untuk dirinya begitu ya. Ini bagaimana Bu, keamanan pelapor? Keamanan pelapor terjamin artinya OJK tidak membutuhkan siapa pelapor itu. Nama atau identitas pelapor tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Tetapi substansi dari laporannya. Jadi sampai akhir pelaporan ini ditindaklanjuti oleh konsultan dan oleh OJK, pelapor tidak mencantumkan nama atau boleh tidak diketahui identitasnya. Nah, kalau seperti itu apakah tidak takut ada kemungkinan terjadi fitnes begitu Bu misalnya? Oleh karena itu kita menggunakan konsultan. Jadi konsultan itu yang menjaring. Karena semua informasi, semua data itu harus lengkap dulu dan baru ditindaklanjuti ke OJK. Jadi kalau belum lengkap itu hanya gosip-gosip begitu oleh konsultan tidak dilanjutkan ke OJK. Dan sebetulnya pelapor ini bisa mengetahui sampai di mana laporannya itu sudah ditindaklanjuti ya Bu ya. Itu mengetahuinya dari mana? Dari website juga begitu? Bisa, masuk ke dalam website. Dia kan sudah punya password dan sebagainya. Dia bisa tahu di mana posisi dari pengaduan itu. Oke. Nah, bagaimana bila ternyata pengaduan ini tidak ditindaklanjuti? Apa yang harus dilakukan pelapor Bu? Kita kan harus komitmen ya. Kita untuk melakukan upaya supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tentunya masalah kecil, laporan kecil pun kita harus aware ya. Harus ditindaklanjuti. Kita memang mempunyai semangat menindaklanjuti semua pengaduan. Oke. Nah, sejak direvitalisasi berarti kurang lebih sudah sebulan lebih ya Bu ya. Apa efektivitas atau sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada pelaporan? Iya. Ada 10 pelapor masuk ke WBS OJK. Dari 10 pelaporan itu, 2 itu salah alamat. Itu mestinya ke FCC tadi. Oke. Tentang industri jasa keuangan ya. Iya, ke FCC. Financial Customer Care. Yang 8 itu sedang dianalisis. Satu sudah lengkap disampaikan ke OJK. Oke. Tapi alhamdulillah itu bukan karena pencurian, bukan karena penipuan, bukan karena gratifikasi, tetapi dugaan, benturan kepentingan. Oke. Jadi, kita substansinya itu adalah policy issue. Oke. Baik, kita masih akan membahas ini ya Bu Ilya. Pemirsa jangan beranjut dulu, kami masih akan kembali dengan membahasannya tergait upaya OJK untuk membangun integritas. Sesaat lagi.